Intro Nah dulu apa tau Kan kamu duduk di kursinya Kita sudah sepakat Kursi lebih besar dari pasien Semua yang ada di alam dunia ini Semua yang terasa Saya pamit dulu ya Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berdoa kembali Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 Allah baru kita bertuhan kepada Allah sebagainya sekarang banyak kita itu salah dalam mentuhankan Allah sebagainya berikan gambaran matahari dan bulan matahari itu diartikan menyembah kepada Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh dipahami ketuhanannya dengan mencoba memahami dan mengetahui zatnya Hai jahat-jahat Hai melainkan illa min haiswa asma'u'ul husna melainkan hanya boleh dipahami dari segi nama-nama Allah yang bahwa yang 99 asma itu setiap kali dibaca itu itu merupakan bukan Allah cuma 99 namanya bukan Allah makanya itu hanya satu apa satu beberapa saja asma'u'ul asma'u'ul itu enggak terhitung kenapa yang 99 kan 99 itu ada juga Allah diupkan kepada kita manusia sifat-sifat kemudian cari Allah Allah ini dimana jadi kalau kita dapati Allah itu jadi jangan punya atau kita terbawa pada apa-apa saya disampaikan Allah di tempat yang tinggi Allah tidak bertempat layak tidak terikat dengan ruang dan waktu jadi kalau kita sudah memahami Allah baru kita nanti yang namanya yang ma'rifat mengenal Allah siapa Allah itu Allah itu Ar-Rahman Allah itu yang mempengasih Al-Rahim yang maafinaya Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang mempengasih lagi maafinaya semua yang ada di alam dunia ini semua di bawah kasih sayang Allah subhanallah nah nanti ketika dia besar ada pembangkangan-pembangkangan dari dari rohania rohania kita ini kan pakai casing yang namanya jas 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 itu pakaian mahnya sperma jadi kita ini kan harus sperma bener kaya makanya sebutnya jas banyak tapi regarder yang terribut lagi Hai nah Tuhan kita abol sekarang kita harus ma'rifat Tuhan mengenal Allah Allah itu yang menciptakan segala yang ada Hai kemudian Allah menciptakan kita manusia manusia ini obtained suju katanya sebut manusia Disebut manusia Kalau orangnya keluar jadi apa kita Jadi mana Kemudian yang bisa melihat Di diri kita ini apa yang bisa melihat Yang alat untuk melihat itu apa Mata Setuju semua mata Setuju Kalau matanya masih ada berarti orang bisa melihat Mata hati Mata hati Kalau kita belajar Sifat dua pulau Jadi yang memberikan Lihat itu bukan mata Mata ini hanya teman wadah Kalau mata yang ibu katakan Berarti ketika mayat Masih ada matanya mayat bisa melihat Kalau ngotong Jadi yang memberikan Gemah berbasarnya Melihatnya Mata laki-laki dengan perempuan beda Kalau laki-laki pandangannya lurus Kalau perempuan pandangannya lebar Makanya yang banyak Dan kima perempuan Kalau misal berangkat ke sebuah tempat Suami yang bawa mobil Itu dia tubuh dunia Yang mana ya yang mana Karena isinya bukan ke depan Tapi itu matanya lebar Mata perempuan dengan masalah laki-laki beda Laki-laki memfokus kepada Apa yang itu kalau perempuan Banyak yang tinggal dikiri Mata perempuan mau lebar Jadi tidak boleh kita Mencari tahu tentang Zatnya Allah Kita hanya bisa untuk Melihat daripada Sifat yang wajib Yang mustahil 20 Yang jais 1 20 tambah 20 40 tambah 1 41 Sifat yang wajib bagi Yang mustahil Yang mustahil Yang jais 4 tambah 4 Tambah 1 41 tambah 9 Al-Qidatul Seger Itu dasar Al-Sunnah Bukan dari sisi bahwa Allah Dilepaskan dari nama-nama yang baik itu Bukan Maka Maka sudah menjadi keharusan Kayasan zat Allah Meskipun Nama-namanya yang banyak Tetap aja Allah Masa Meskipun Kita punya tetangga Namanya Bu Haji Alimis Orangnya ibu tahu kan Siapa ketua Ta'lim Al-Madun Sohya Beliau disebut juga Bu Haji Agus Halim Beliau disebut juga Mama Dafa Betul Beliau disebut juga Mama Deril Beliau disebut juga Mama Orangnya berapa Satu Pahamnya lima Jadi Allah itu banyak Asmai takutnya Allah eh Paham boleh Jadi paham bahwa Allah itu Makanya kadang-kadang ada yang menyebutnya Allah Allah Gusti Allah Pangeran Busti Allah ini itu Itu nama-nama yang dikaitkan kepada dia Contoh Duta Mama Elsa Mama Elasi Mama siapa yang putus Yang putus Mama Zelin Betul gak Orangnya berapa Allah Allah begitu Jadi jangan Wah begitu Allah banyak Ke Allah Allahnya masa Allahnya saja Paham ya Jadi asma Allah yang 99 itu Dikaitkan kepada satu Semuanya satu Makanya kalau kita belajar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Itu syahadat Tawdi Muhammad Rasulullah Syahadat Tawdi Dua-duanya disebut Syahadat Tawdi Ya kan Kalau kita bisa La ilaha illallah Syahadat Tawdi Muhammad Rasul Syahadat Sekarang Dimana domainnya Syahadat Tawdi Syahadat Tawdi Itu Awal Akhir Johir Batin Yang awal Itu Allah Dan yang akhir Pun Awal Yang Zohir Itu Allah Dengan wujudnya Yang Batin Allah Dengan syir Faham Nah itu Namanya HTK Ya Ini Supaya Kita Faham Tentang Dua Yang sudah Seri kita Ucapkan Allah Hurufnya Berapa Alif Nam Lam Hal Berapa Empat Muhammad Berapa Mimham Amin Dal Empat Tujuh ya Artinya Artinya Jangan 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 Pernah Lepaskan Untuk Berzikir Allah Biar Muhammad Selamat Tujuh Salamat Salamat Seminggu berapa hari? Dalam seminggu jangan pernah lupakan Allah dan Rasulullah Paham gue ya kan? Jangan kemauannya Iya ya Masya Allah Nanti gak mau disamping Di depan Susah Haji itu susah Saya kalau haji pasti lihat kitab Karena saya gak bisa gak lihat kitab Kecuali masyarakat Kemarin juga masyarakat di luar Selanjutnya juga saya buat kitab Karena ibu-ibu semua Saya ketemu teman juga kan Memang dunia itu sempit, gue harap Lalu ada teman saya Di depan raya Kota Madian Jadi satu keharusan Kita pahami Allah dan Rasulullah Oh kali ini 2 x 5 syahadat Yang kita ucapkan sebagai persaksian itu Itu ada konsekuensinya Allah yang kita sembah itu dimana? Makanya kan kadang-kadang ada orang Ketika sudah meninggal dunia Di malam itu kita dengar Dan mengetahui kita Ya Tuhan bin Tuhan Ida ja'ah Bila datang nanti Dua malaikat Itu adalah malaikat mengkar nagir Dan mereka akan bertanya kepadamu Maka jawablah dengan lisan yang fasil Menrobukan Menabi yukat Meniblatikan Menimam yukat Tapi kata guru-guru kita Sebenarnya itu bukan disampaikan Ketika sudah meninggal Nih tanya diri kita sendiri Sekarang kalau kita Sudah kenal Tuhan Kok benar nih? Kalau kita kenal Ada manil dan orang Assalamualaikum Wahaiya Keluar gak? Allah wakbar Allah wakbar Sota buka Kenal gak yang manggilnya? Haji Satri kan gitu Berarti ibu belum kenal Karena panggilan yang ibu dengar itu Ibu masih ajukan Kalau ibu kenal Pasti ibu segera bergegas Betul gak? Sebagaimana bapaknya anak-anak Pulang berjabit itu masih dikunci Mama wanya Bapaknya anak-anak Keluar gak itu? Tapi ketika hanya Masih Kutaku pribendor Berarti belum Ada jawabannya Kalau lebih butuh Kalau maafin Kita semua ya Kita gak begitu ya Kura-kura kenal Padahal gak kenal Kura-kura selalu Tahu Padahal Cari tahu Kalau sudah tahu Tinggalkan tahu Susah gak? Cari tahu tentang Allah Kalau sudah tahu Tinggalkan tahunya Yang ada Kalau kita paham Kita sebagai abdu Kemudian yang disembahnya siapa Nah Jadi pelan-pelan Belajar akidahnya Kalau kita sudah mengenal Tadi ibu setuju Ada yang manggil Masih guru-guru ke depan Kalau yang WA Yang WA-nya ada nomornya Di set di Ponduk ibu Gak lama Dibalas loh Tapi kalau yang gak ada Namanya WA ini Albaikan dulu Betul Lalu bagaimana Allah Siapa yang sudah mengenal dirinya Maka dia bisa mengenal Tuhan Artinya Kenalin dirimu itu Kamu itu dibuatnya Dari apa Dan siapa yang membuatmu itu Semua ini Perlakuan-perlakuan Allah Jadi melihat itu Bukan mata Banyak orang yang Budak tapi bisa melihat Betul gak Menengal itu Bukan telinga Si sama Yang mendengar Si sama Jadi Allah yang memberikan Kepada kita Untuk bisa mendengar Banyak orang punya telinga Tapi tulis Nah jadi Kalau kita sudah sedikit Sedikit mengenal Allah Kita nanti Kalau sudah kenal Maka akan sayang Kalau sudah Saya timbul cinta Kalau sudah cinta Semuanya Tidak ada yang Dasar cinta Jadi perang Jadi kecintaan Kita kepada Sebagai mahabbah Kepada Nah Kalau sudah cinta Kepada Allah Nanti Kita akan Mendapatkan Nikmatnya Di dalam kita Bermunajat Kepada Munajat itu Asal kata Najwa Ibu kok Enggak arti Najwa Sihab Najwa itu Berbisik Makanya Kalau munajat itu Berbisik Kepada Allah Dengan Dengan Suara yang Namanya Namanya Najwa Kalau ibu Bisik Tetangga Najwa Ini ada Bu Najwa Enggak Najwa Najwa Tetangga Salah 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 Bater lagi Ya Allah Tidak Buatnya Ada kasih Buatnya Ada Ada Jadi paham ya Kita belajar Akhidah itu Karena Akhidah itu Perlu Jadi kita Mengenal Allah Nanti Sahadat Rasul Sahadat Rasul Itu bagaimana Kita melihat Apa yang Dilakukan Rasul Dalam Beribadah Kepada Ada Tauli Ada Fikli Ada Yang Dia ucapkan Dan Ada Yang Dia Lakukan Itu Kita Mencontoh Rasul Paham Salah Kita Mencontoh Rasul Membaca Quran Kita Mencontoh Rasul Sebelum Kita Masuk Buat Tafkin Sendiri Membaca Tanah Kita Allah Menjibah Amat Nabi Menjibah Sudaramu Siapa Muslimin Muslimat Mumin Menjibah Menjibah Tidak Tidak Bagaimana Kampal Itu Kalau Kita Bicara Nanti Kalau Kita Bicara Nanti Tidak Tuta Itu Hati Lalu Orang Yang Mengikuti Suara Hati Dari Sandu Barunya Pasti Tidak Tapi Di Hati Itu Tempat Napsu Di Hati Itu Tempat Rasul Tapi Di Hati Juga Ada Mulham Apa Mulham Mulham Itu Tempat Ditempatkan Yang Malaikat Yang Allah Perintahkan Untuk Memberikan Ilham Ilham Hal Hal Yang Mengarah Kepada Kebaikan Karena Ruh Itu Ketika Dimasukkan Ke Jasad Ini Jadi Lupa Ter Cover Makanya Cover Ter Cover Oleh Jasad Yang Jasma Oleh Pakaian Jasad Ini Dikasilah Hati Disitulah Ada Kalau Manusia Itu Disitu Ada Hatinya Sudah Siapa Yang Terdatang Kepada Dengan Hati Hati Yang Membawa Keselamatan Makanya Sebut Hati Hati Biasanya Kalau Orang Hati Hati Insya Allah Selamat Tapi Kalau Orang Yang Hati Hati Biasanya Kalau Kita Ngaji Disini Ini Bicara Tadi Saya Bilang Awal Al-Hati Un Zuhairun Badimun Itu Kalimat Tauqid La Ilaha Ilallah Peranannya Ranaha Kakek Yang Adikinya Itu Tapi Nanti Kalau Kita Sadat Rasul Ada Fitlun Qaulun So'adun Itu Masuk Dalam Peranah Melakukan Peribadatan Praktek Yang Dijongkohan Nabi Kitab Muhammad Itu Ranya Suki Tapi Setiap Belajar Ilmu Fiki Ujung-ujungnya Nanti Merasa Paling Benar Sendiri Pendapat Yang Lain Amal Yang Salah Itu Nanti Kita Belajar Ilmu Fiki Dari Siapa Majal Imam Sabi Yang Paling Renda Itu Tapi Kemudian Sabi Nantung Aja Nanti Naik Lagi Naik Lagi Nanti Ada Yadul Wadiah Itu Saya Nawawi Juga Tapi Nanti Nanti Akan Ada Kesamaan Kesamaan Di Dalam Setiap Setiap Perlakuan Perlakuan Ibadah Secara Masudah Jadi Ibadah Ada Masudah Masudah Tapi Masudah Yang Mahudah Yang Murni Yang Datangnya Atas Perintah Allah Subhanahu Dan Ada Yang Dicontokannya Kalau Boleh Masudah Hal-hal Yang Memang Kadang-kadang Itu Dijadikan Satu Perdepatan Yang Ada Habis Seperti Ibadah Korban Yang Dimandu Lewannya Dan Dikasihkan Putian Dikasihkan Kembang Itu Itu Bersambung Karena Di Tiap Wilayah Ada Cara-cara Yang Berbeda Dengan Wilayah Lain Ada Yang Disisirin Dulu Berdakin Terus Dikasihkan Aja Kan Ada Sapinya Saman Yang Memotong Ada 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 Satu DRM Begitu Kita Kembali Kepada Allah Ketika Lamjalah Di Pasifat Tidak Boleh Lamjalah Di Pasifat Tidak Allah 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 Namanya Fat Karena Lam Muhammad Ada Muhimib Amin Amin Selamat Amin Tapi Semoga kita banyak umur dulu Amin bener-bener sama-sama orang-orang politik aja nah jadi lafad jalanan lilla Allah kemudian apa lagi itu bahasa-bahasa kuruk-kuruk posan kuruk-kuruk sumpah min waw bila ta waw waw itu semua ibadahnya patah jadi kuruk-kuruk posan itu tiga waw ada badan ta kuruk sumpah jadi ketika anda kata waw bukan dengan Allah demi Allah taw demi Allah bila bukan dengan Allah tapi demi Allah juga itu kuruk-kuruk sumpah nah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya agar makhluknya mengenal Allah sebagai penciptanya sebab kalau Allah tidak menciptakan sesuatu tidak dikenal oleh itu paham gak tapi banyak yang menjadi saksi tapi tidak bersaksi benar gak betul ketika ada peristiwa kebakaran sekampung menjadi saksi tapi ada yang bersaksi gak jangan yang mau bersaksi kepada yang berwajib ditanya ini asal-usul dari mana tapi semua menyaksikan ada kebakaran iya dan semua manusia ini menyaksikan di alam dunia ini ada kebesaran dan ciptaan Tuhan tapi tidak semuanya bersaksi bahwa Tuhan yang Allah benar gak makanya kita bersyukur ketika kita dalam rahim di muhidah ketika sudah berjanin itu empat bulan Allah dirufkan ruf manusia atau ruf dari Allah itu rufnya dan kita sudah masuk dalam kondisi orang-orang yang fitrah setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah fitrah di sana dia beriman keimanannya suci kepada Allah nah nanti ketika dia mulai beranjak remaja dewasa dia akan terkontaminasi atau tidak ya banyak yang menyaksikan semua yang ada di alam dunia pasir Tuhan yang menciptakan tapi tidak semua mau bersaksi Tuhan itu Allah makanya mereka yang tertutupi disebutkan tapi kalau kafir bisa punya kesempatan terbuka tapi kalau sedangkan non-muslim non itu tidak muslim itu selamat sudah tidak selamat tapi mereka mungkin disebutnya non-muslim yaudah diarinya makanya kalau kafir kasar kalau tertutup bisa ada kesempatan terbuka tapi kalau sudah tidak akan menolong Allah yang menciptakan langit dan dunia tadi tujuh la ilaha illallah muhammad wassalat tujuh dalam seminggu tujuh lapis langit tujuh lapis dunia tujuh apa lagi yang tujuh yang tujuh ada berapa sih karena angka tujuh dalam islam itu luar biasa tujuh lapis langit tujuh lapis bumi tujuh hari terus penjambah lagi tujuh kali bukan saya 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 jadi tujuh itu punya sesuatu hal yang sangat luar yang tidak diantara tujuh hal itu harus swasmada man prabuka man hati man imam muka man tiga tiga man tiga nah kalau orang yang sholat dia menghadap Allah gak loh Allah dia dimana di Belanda nah makanya di dalam kitab Imam Bozali memberikan kita cerita sehatin al-shol ketika beliau itu mau kalau kita makanya kita ketika wudhu setiap anggota wudhu itu yang merupakan indera-indera kita istighfarkan kepada Allah untuk mohon am karena banyak kontribusi dosa itu dari indera-indera yang kita miliki indera penglihatan indera pendengaran kulit kita indera brava indera pensiuman betul gak ibu udah krisipain belum halo indera najwa bisik-bisik jadi bukan yahwah ampun ampun telinga saya bukan ampun yang ampun yang penglih bukan mata yang matah mantah tapi bahan dia aku itu aku ini pendengaran saya ketika bahasa telinga tuh ini ini nih ini 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 pegang kelobang kubing ini dari sini dari belakang di bawah ini sampai sini dari sini dari yang perikutan bentuk telinga ke sini baru ke sini lagi kelobang lagi ini kok juga makanya saya masih suka pengen cari tahu orang kan gitu kan ini mata 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 ini mata nih jadi pengen sama orang TPA biar walaupun bercanda tapi ini ini tihatannya bercanda pada serius karena ibu-ibu kalau saya pulang nih wajah nih ibu dua tangan kan dua tangan masuk tangan lalu dua tangan dari bawah ke atas nih hidup-hidup ini sebutnya muka semua sampai ke sini nih sampai ke sini bawah dagu nih ya kan kemudian nanti makanya kalau pakai mukena pakai ruku pakai jibap itu dibawah dagu bukan di sini ini aurat ini ini aurat ini 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 apalagi pakai mukena kalau ibu sorak pakai mukenanya enggak nutupin sampai di dagu ini kelihatan gasa sorak kalau hujan muhan emang kalau sholat doang kalau itu inget berukusan pesiri kalau enggak inget poxin pesin suka dikini orang orang dan dagunya lebar lebar kalau orang Arab itu seperti daun siri lanjut kebawah siri tirus 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 suara siapa tuh ya jadi pakai mukena itu pas disini oke begitu sampai dipelipis kiri-kanan lihatnya pegang jempol di sini tengah sini majuin ke sini ya Allah ampuni besar-besar penglihatan saya tuh sambil bersintai mata hidung itu diisep airnya bukan diisep airnya sampai dengan disedot astrid disedot dia buang disembur disembur siapa yang berwudu tumitnya tidak terbasu air wudu maka tidak sah dia akan masuk kerana tumit 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 cari tahu Allah kalau sudah cari Tuhan tahu Tuhan baru betul tapi kita Alhamdulillah dari kita kecil orang tua kita sudah mengenalkan Tuhan itu Allah itu nama Tuhannya siapa Allah Allah itu Allah 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 sangat senang kepada hambanya yang indah yang menunjukkan perform yang bagus kenapa karena penghuni surga itu indah makanya kalau ibu jangan lagi sampai di surga masuk taman surganya ibu indah-indah semua belum ke surga betul nggak baru ke taman surganya ibu udah indah pakai bajuannya yang indah dari kerudungnya yang indah berpenampilannya indah duduknya pun indah ya tapi ada juga lebih selonjuri itu apa namanya iman kepada Allah harus paham jangan kita itu terpaut kepada asmanya apalagi mencari tentang tahu Allah kezatnya pecah makanya jangan-jangan tentang Allah tentang ruh saja itu penil sangat sedikit bukan nggak boleh silahkan cari kalau itu dari apa tapi tidak akan mampu karena batas otak manusia diberikan batasan kemampuan yang kedua yang kedua beriman kepada malaikat sebagian besar malaikat itu ada di langit dan mereka tidak akan bermaksial tidak akan menentang Allah karena malaikat itu dari Nur sekarang pertanyaannya malaikat dari Nur dari cahaya ada ruh jina ada ruh jina ada ada pernah dia turun kalau sama-sama ada ruh maka Allah tidak akan memberikan perintah malaikat dan semua makhluk itu menyembah Adam ketika Adam sudah diuskirkan ruh dan diberikan tahu dia diberitakan ilmu semuanya banyak jadi nanti ketika malaikat pencakat buku kita ketika kita sudah meninggal dunia malaikat bertanya ke Bapak Ya Allah ini saya sudah selesai juga apakah saya mati juga karena si Kulan yang selama dia mulai akhir balik sampai sekarang sudah meninggal saya sudah selesaikan catatnya apakah saya sudah ada ketian terus saya mati juga Allah bilang tidak kalian tunggu di atas makannya nanti ketika dia akan dibukakan catatan-catatan selama balik sampai meninggal malaikat itu yang akan melihat ini kamu lihat ya tanggal 2 Desember 2023 pengajian di rumah kamu kenapa bikin nasi uduknya sang goceng perut Tuhan ini enggak contoh 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 benar benar itu supaya pada Allah iya memang waktu itu kamu kecapaian ya udah aku tutupi itu pada Allah udah kamu masuk surga masuk surga artinya artinya ketika orang itu siapa sih orang yang tidak pernah bermaksud ya Bu siapa sih orang tidak pernah berbuat dosa ya nah ketika dosa 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 manusia itu Allah tutupi kemudian ibu ketemu tetangga baru disini ibu bercerita dengan bangga waktu masih tadi saya jadi playgirl ibu sudah berapa laki-laki yang saya takutin ibu 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 bentuk bentuk stance bentuk kau piangan ceritakan Allah sudah tutup pokoknya sekarang mal validat ibu sudah solehah sudah berhijal sudah ke masjid melulu anda dan pocene ngapain saya nggak tau jadi tetangga berarti yang udah baik udah ibu jangan buka jangan ceritakan apalagi menceritakan dengan rasa bangga bapaknya mah yang nomor 20 padahal 11 nya gak pernah ada jangan kenapa kalau Allah sudah terbukti ibu malah sengaja ibu ceritakan kepada orang dan dengan bangga Allah marah kenapa ibu gak menghargai apa yang Allah sudah sampaikan ditutupi itu nah ketika orang itu berbuat maksiat-maksiat-maksiat Allah tutupin terus eh tapi kok dia gak sadar itu akhirnya Allah sendiri yang membukakan hijab kalau Allah sudah membukakan Allah akan menjelumuskan nanti man di hadapan Allah buku itu dibuka dibacakan tuh ya kan hmm bukardi tuh ini waktu sekolah di STM sering kos nih ke biosopar sini itu ada ya tapi udah ditutupin sama jangan diceritakan lagi ya kata Allah sudah saya makan masuk sekolah karena setiap kita punya punya masa lalu masa lalu tidak bisa diperbaiki ke depan ini yang belum berkontaminasi ayo sama-sama kita ya itu yuk nah makanya sekarang sudah orang tahunya ibu sekarang udah yang sekarang perbaiki terus pertahankan kalau itu kita bisa begitu hatta kita nanti sampai meninggalkan alam dunia semoga kita mendapat berita Allah subhanahu wa sallam amin kenapa? karena kita menjaga apa yang Allah sudah jaga buat kita itulah rahman dan rahimnya Allah makanya kita itu alhamdulillah sampai sekarang masih diperik kesehatan masih mau maju ciri-ciri orang yang ikhlas kalau mau berkuat yang baik itu dia tidak merasa beraku itu ciri ikhlas sementara ibadah yang Allah terima ibadah yang eh kalau ibu sudah rasa sarang diri sudah berat mau beribadah berarti juga berarti ibu mengenal Allah makanya kalau udah satu sorang berat 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 ibadah karena rumah mau penempatan ngaji dalam ngaji itu diturunkan nur Allah subhanahu makanya orang-orang yang ngaji pada itu itu kita bersyukur semoga kita semua ini diberikan istiqomah oleh Allah dalam hati beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti masuk sahadat Rasulullah Allah insyaAllah yang sifat ini manfaat yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari saya yang baik dan berakhir dalam hal ilmu saya mau dihubungan yang sebuah-sebuah ada pertanyaan bu? tidak ada baik kalau tidak ada kesana-sana berjaya masuk muka itu kan dalam iya kan tadi saya tanya satu apa dua tangan lalu dua lalu satu tunih ya dari sini sampai ke dagu puter kanan ya kan ke kiri nanti buah siapin jempol sama tengah tapi kalau wajar orang mau dari dua tangan dari atas juga kalau bisa sih enggak apa-apa kalau bisa kalau bisa kalau tidak bisa dari warna naik ke arah ini batasnya sampai di sini sampai pikiran terlihat namanya buka itu wajar sampai batas di sini sulang-rahan kita jangan di kemur di sini doang jangan di sini tidak tidak pernah terus yang dihitung ini kadang-kadang tidak pernah nih yang dihitung yang mancu kadang-kadang kita ingin ke arah yang dihitung yang dihitung yang dihitung yang bertah ini kalau mereka ini pakai tangan ini 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 yang dihitung yang 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 dihitungkan dihitungkan melihat yang hak kita bukan yang hati matanya lebar begitu saja ada lagi kita sudah lihat mandi besar mandi besarnya sudah selesai terus iyalah banyak dong yang habis 4 bulan ke mana-mana wudhu niat lagi karena beda beda Iba kalau wudhu itu niatnya pas-pasu aja kalau mandi besar niatnya pas yang dimalinkan istirahat kenapa kalau habis mandi atas besar kok kok atas kecil lagi tanya dong kritis ngajinya kan yang besar udah otomatis ngilangin yang kecil kenapa kita ngadas yang kecil lagi kenapa coba naik jalur becah jalur is gak bisa kalau udah besar gak kecil ke bapak kok panuh semuanya kan kenapa ayo gimana bu harus tertik kalau mandi atas besar takdirnya bagaimana di taman atas besar semua abota tubuh tersentuh jadi ketika ibu mandi seluruh abota tubuh tersentuh oleh tangan wudhu aja kalau tersentuh oleh tangan ya ya almu karong ya almu karong ya itu matang ya almu karong ini kan kita udah dewasa semua ya kalau udah jelas pikir bisa jelaskan kalau ngegarung lagi punya hulu ngegarung temennya luar doang nih ada pakaian gak jadi masalah tapi penasaran kok kayaknya ada semut masur nih nah itu matal nunggu kiri paham li? nah ibu pakaian ini kan semutnya itu gosok gitu paham? makanya nanti gos lagi kudu lagi paham? itu bapak-bapak gak ada orang yang malu kita mati-mati 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 mati 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 ibu kurang-kurangnya ibu kurang-kurangnya ibu kurang-kurangnya jadi kita harus apa namanya cari tahu kalau gak tahu nanti begitu dibahas nanti karena banyak nanti orang tidak istimewa gitu begitu ibu 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 kita berdoa mohon ke kerasan ibu-ibu semua pertempatan hari ini itu kami yang pertama yaitu berulang tahun yang ke-10 yang kedua kemarin tanggal 21 akan mulai berharap kami kedua api telah dimasukkan semoga ingin manfaat terima untuk dirinya keluarga masyarakat dan umat minat dunia yang terkeluh ketiga istrinya saya sudah paripunan penyambungan pulang kaki yang bakar kemarin tanggal kontrol beberapa hari lagi semoga sedepannya sehat seperti semula tapi saya bersyukur dengan selama ini sakit jadi gak hiling semoga itu semuanya jadi kebaikan-kebaikan buat kita semua kita semua berdoa semoga saya suami ibu dari suami yang soleh istri saya ibu semua dan istri yang soleh anak-anak keturunan saya anak-anak keturunan ibu dari anak keturunan yang soleh dan soleh memberikan kesembuhan kepada putar putar kita dalam menentu ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita sedang sakit kita mohon kepada orang tua semua sembuhkan sakitnya dan jadikan sakitnya sebabnya mundur dosa-dosa mereka saudara kita orang tua kita anak-anak kita sahabat kita kerabat kita teman-teman kita jamaah kita tetangga kita buruk-buruk yang sudah menikah dunia khusus almarhum bapak haji kajian almarhum ayibu sadi almarhum bapak nabi na'alaikum wariswa salah dan dosanya kita iman islamnya Allah pangkan berzanya dia laskan semua amalnya dan lo jadikan kuburnya bagian dari tangan-tangan surga Allah subhanahu wa ta'ala dan terus kita mohon kepada Allah umat muslim di rumah kita ini diri umat muslim yang tak beribadah kepada Allah yang kesempat merkan masjid yang ibn al-umat yang kesempat merkan taklim taklim diri rumah kita sehingga kita bisa ikut bermasyarakat bertetak ada bersalin sayang menyayangi saling kasih mengasihi jangan ada iri dan teki diantara kita hilangkan perselesihan diantara kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya terus kita mohon Allah berikan kemudahan pelancaran perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merupakan masjid yang kita cintai dan Allah berikan masjid yang kita cintai-citakan dan kita semua mendapat berita Allah subhanahu wa ta'ala dan pada akhirnya kita berdoa lingkungan kita ini Allah jadikan menjadi lingkungan yang beribad dan Allah berbubur berbubur terima kasih terima kasih terima kasih kepada Pak Ustaz Munda atas tausiannya InsyaAllah sangat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Amin Marilah kita tutup taklim hari ini dengan beristibar Amdalah dan doa terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 ini sambalnya ada lagi nih berapa lagi kurang anak-anak udah semua saya yang belum Terima kasih. 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 Terima kasih.